Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo bagi para penggemar Sinetral Love Story in the Series Dimana pun anda berada Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya Di kesempatan kali ini Mimin akan memberikan informasi dan prediksi terbaru Mengenai kelanjutan Sinetral Love Story in the Series Dimana ceritanya semakin seru, semakin menarik Dan pastinya membuat kita penasaran So stay tune terus di channel aku di Cahaya TV Dan tonton video ini sampai dengan selesai Biar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita Di episode yang mendatang kita akan menyaksikan beberapa scene Langsung saja kita akan menuju di scene yang pertama Ya di scene yang pertama ini kita akan menyaksikan Ya kita akan melanjutkan dimana di episode yang sebelumnya Mau didatang ke rumah Papa Arga Dan menjelaskan atas apa yang sudah terjadi Ia bertemu dengan Mama Anita ketika Ada beberapa orang yang sedang jahat terhadap dirinya Ya Mama Anita telah menolong dirinya Sehingga pastinya disini Maudie pun penasaran Apakah benar makam yang sudah Iya datangnya adalah benar-benar makam Mama Anita atau bukan Oleh karena itu Ya disini mereka merancanakan untuk datang Ketempat ataupun ke makam Mama Anita Ya dimana di episode yang kita akan menyaksikan Di episode yang mendatang Ya Maudie bersama dengan Papa Arga Meminta izin kepada Ya orang yang berwenang di daerah tersebut Bahwa disini mereka ingin membongkar makam Mama Anita ya Ya petugas tersebut mengatakan Ada apakah hubungannya Dengan makam yang akan dibongkar tersebut Hingga pada akhirnya Maudie pun mengatakan Bahwa itu adalah mamahnya sendiri ya kawan-kawan Ya hingga pada akhirnya kita akan menyaksikan Ketika malam hari Ya makam tersebut akan segera dibongkar Nah pastinya disini berdebar-debarlah hati Maudie Kira-kira apakah memang benar-benar itu adalah Mama Anita Atau bukan Ya pastinya mereka akan segera mendapatkan jawabannya ya kawan-kawan Ya kita akan menuju di scene yang selanjutnya Ya kita akan menuju di scene yang selanjutnya Dimana di episode yang mendatang Kita akan menyaksikan teman-teman dari Atar yang mendatangi Madina Ya karena memang sebelumnya mereka sangat curiga terhadap geng devil Atas kecelakaan Atar Ya disini mereka berdua mengatakan kepada Madina Bahwa ya Edo pun datang dan memberikan sejumlah uang kepada beberapa geng devil Ya pastinya disini mereka sangat-sangat mempunyai pikiran Bahwa ya Edo ada sanggut taunya dengan kecelakaan Atar ya kawan-kawan Ya disini Madina mengatakan bahwa Jika memang benar om Edo ada sanggut taunya dengan kecelakaan Atar Ia harus mendapatkan akibat yang setimpal ya kawan-kawan Ya kebetulan kemungkinan terbesar Edo berada di rumah bersama dengan Tanto Dona Ya ketika melihat di foto ini sepertinya ketika Madina yang masuk ke dalam rumah Dan ia pun menunjukkan sikap yang tidak seperti biasanya Nah oleh karena itu Edo bersama dengan Tanto Dona sepertinya Ya mereka heran sikap Madina Kira-kira rencana apakah yang akan dilakukan oleh Madina Supaya Tanto Dona mengetahui bahwa Atar meninggal atas kecelakaan tersebut Atas sanggut bautnya dengan Edo ya kawan-kawan Ya kita akan menuju di scene yang selanjutnya Dimana di episode yang mendatang Ya Dinda yang datang ke rumah Wilantara Dan hingga pada akhirnya ketika Wilantara Ya melihat keberadaan Dinda dan Dinda pun sepertinya Ya malu oleh karena itu ia pun tergesa-gesa ingin pulang Namun kejadian yang sangat tidak terduga sama sekali Ia pun terpeseleset Hingga pada akhirnya kemungkinan terbesar ada kotoran kerbau di depannya Dan pastinya disini ya Dinda pun sangat-sangat Tidak habis pikir Ia pun menjadi kotor Nah kira-kira apakah disini Wilantara akan menawarkan Supaya Dinda mencuci terlebih dahulu tangan Nah kita doakan saja mudah-mudahan atas pertemuan mereka beruang Akan menghasilkan keputusan Dimana ya Dinda yang akan segera memutuskan Apakah ia akan melanjutkan perkahannya dengan Faisal Ataukah akan rujuk dengan Wilantara Ya kita akan menuju disini yang selanjutnya Dimana di episode yang mendatang Ya Arik sepertinya sedang curhat dengan akongnya Yaitu Ustaz Lahuddin Oleh karena itu ya disini Arik sepertinya Sudah bosan karena setiap saat dan setiap waktu Ia bertengkar dengan Aurel Nah kira-kira apakah disini Arik akan benar-benar memutuskan Untuk tidak melanjutkan pertunangan tersebut Ya pastinya disini ada sesuatu hal yang membuat Arik akan memutuskan Apakah ia akan meneruskannya dengan Aurel Ataukah ia akan mencari wanita lain Ya kita tunggu saja Ya disisi lain sepertinya Arik menghubungi Anissa Nah kira-kira percakapan apakah yang sedang mereka perbincangkan Apakah ini adalah menyangkut Ya ketika Anissa yang sudah membuat Aurel Memutuskan untuk tidak melanjutkan pertunangannya Sehingga disini Arik pun membutuhkan pertanggung jawaban Ya bisa jadi kalau memang ketika melihat raut wajah dari Anissa Sepertinya ada rasa ya apa yang harus ia pertanggung jawabkan Nah kita doakan saja jika memang mereka berdua hingga pada akhirnya berjodoh Ya kita belum juga mengetahuinya Jika memang entah Arik akan berjodoh dengan Madina Kita belum tahu juga Nah kita doakan saja yang terbaik bagi kehidupan mereka ya kawan-kawan Ya karena memang kita semua sudah mengetahui ketika Tante Dona yang meminta tolong kepada Maudie Nah kira-kira siapakah yang akan Maudie perkenalkan untuk Madina Untuk bisa menjalin hubungan kembali Ya atas apa yang menjadi keinginan Tante Dona untuk segera menjodohkan Madina ya kawan-kawan Ya kita doakan saja mudah-mudahan rumah tanggakan dengan Maudie pun akan baik-baik saja Ya meskipun banyak sekali hambatan rintangan dan apalagi sekarang ancaman dari Amanda ketika Amanda bertemu dengan Maudie Ya Maudie yang selalu berburuk sangka dan menganggap bahwa ada apa-apa diantara Amanda dengan Kenneth Sehingga disini Amanda akan ya nekat jika dirinya selalu dipojokkan dan disalahkan atas apa yang sudah terjadi Nah kita doakan saja mudah-mudahan disini orang yang mengadu domba khususnya rumah tanggakan dengan Maudie akan segera terbongkar Nah namun disini Mimin ya Mimin disini memprediksikan itu adalah semua ulah dari Devi ya kawan-kawan Ya kita doakan saja mudah-mudahan disini Maudie akan membuka lebar-lebar pemikirannya bahwa orang yang sangat dekat dengan dirinya ternyata berbisa ya kawan-kawan Ya pastinya akan semakin seru dan membuat kita penasaran jadi jangan lupa saksikan terus kelanjutan ceritanya hanya di sinetro love story in the series sore hari Mungkin dirasa cukup sampai disini dulu aku dalam menyampaikan informasi dan prediksi terbaru Jika aku mempunyai kesalahan dalam menyampaikannya aku mohon maaf yang sebesar-besarnya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh